Intro Nama saya Tahyo Ambon dari Solo Dari kandang Aulia Bikrom Mau mengenalkan salah satu perenakan dari saya Pertama-tama saya mengenal palet itu dari teman Saya pertama belum mengenal burung Burung-burung, ternak-ternak lain-lain Tapi melihat tempat teman, asik banget Dilihat dari bentuk, postur, ada jambulnya Langsung bisa buat FF Ada yang teman itu bisa menirukan Menirukan, bernyanyi Saya langsung belajar peternak Langsung mengenal pertama kali itu Gimana bedakan Antara perempuan sama jantan Belajar dengan warna Langsung Pertama saya mengenal warna dulu Ada disini Mungkin baby Sinamu Sinamu Palk Sinamu Dengan warna Agak coklat-coklatan Ini masih baby Sudah buat FF Banyak kan Ada Lutino Mata hitam juga Lutino mata hitam Ada juga yang Lutino malam merah Ada bermacam-macam banyak lah Palet itu Ada yang tanpa tompel Kalau disini Tompel Jenisnya ada tompel semua Yang disusah Palet ini Jantan betinnya Betinanya Kadang jantan-jantan pun Jadi satu Tidak narung Betina-betina pun Bisa masuk ke sangkar Tidak ada masalah Nah disusahnya Para beder itu Bedakan Caranya jantan sama betina Yang jantan dan betina Mungkin dari tompel Kalau jantan itu Tompelnya Warnanya terlalu tajem Tompelnya tajem merah Kalau yang betina Tompelnya terlalu samar Kayak ini Ini buat FF Mau buat FF Betina Kawi pit Warnanya pit Warnanya Ini yang betina Yang jantan Udah diambil sama orang Dari Segi jantan betina Cuma dari kompel Sama Supit Supit Tulang Unaknya Dari belakang Kalau betina Biasanya kebanyakan Itu renggan Kalau jantan Pasti kerang Pasti Kalau betina lunak Disitu Sama Bunyi Jantan itu Kebanyakan siul Kalau betina Siulnya Ya bisa Siul tapi Jarang lebih Agresif Di jantannya Bisa bersiul Kalau nelurnya Juga Sama Seperti Burung-burung lain Bisa 4-6 Oh ya Teman-teman Kalau Palak ini Kandangnya Biasa ukuran 60-70 Kalau ukuran Kandang untuk Buat Breeder Untuk Beternak Kandang ukuran 70-60 Sudah cukup 70-60 Lebih baik Di baterai Kalau saya sendiri Di baterai Kandang sendiri-sendiri Perpasang Kalau dipoliar Kurang Gini ya Gimana Tergantung juga Sama breeder Kalau aku sendiri Lebih suka Di baterai Satu pasang-satu pasang Pemantauannya Lebih enak Mantaunya Induan Daripada Dipoliar Makanannya Juga Beji-bejian Milet Kena riset Sayur Farding Ini Pakai Kangkung Sama jagung Sama Asinan Itu saja Cukup Cara memilih Induan yang baik Itu Dari segi postur Banyakkan dari Segi postur Postur Yang penting besar Dari Dulu Ya Rapi Dibiasakan Jangan sampai Ada yang cacat Kalau ada yang cacat Kemungkinan Kemungkinan Anaknya Bisa cacat Tapi kemungkinannya Kecil Oh ya Dari segi usia Kalau mau berterna Juga usia Berpengaruh Kebanyakan Kalau bisa Diterna Itu Umur Sekitar Satu tahun Baru bisa Diterna Diterna Satu tahun Kurang dari itu Produksinya Berkurang Lebih bagus Satu tahun Lebih Satu tahun Lebih Matang Buat produksi Penjodokannya Mudah Tapi Cuma membedakan Jantan sama Betinanya Langsung aja Masukkan Di kandang ternak Yang penting Dia Jantan sama Betina Kita ngomong Proses bertelur Ya Proses bertelur Kalau baru Palek itu Tidak Tiap hari Bertelur Ya Dua hari Sekali Bertelur Dari ini Senin bertelur Hari Selasa Tiga hari Rabu Baru bertelur Dari hitungannya Hari sampai Menetas 23 hari Suka duka Burung Palek ini Ini Kalau waktu Dukanya Waktu Sudah mulai Belajar Terbang Dia Kalau ingin Dia FF Dukanya Kalau belajar FF Kadang itu Tidak Dia Agak Ini Kebanyakan Gedung-gedung Kalau kita Mau FF Kebanyakan Gedung-gedung Sama Mungkin Burung lain Dia Lepas Dukanya Para Prader Palek Disitu Kalau Sukanya Sama Teman-teman Itu Lama-lama Anterbang Jadi Adu Adu Gengsi Ibaratnya Kalau Dia Kalau DFF Adu Gengsi Mana Yang Terbangnya Paling Lama Kembali Sama Kita Lebih Hoki Lebih Ini Bahasanya Ngeji Dari Teman-teman Dari Segi Perekonomian Alhamdulillah Waktu Ini Saya Bekerja Cuma Freelance Alhamdulillah Saya Didukung Sama Burung Palek Ini Petanaan Saya Palek Ini Dari Kekil Aja Dari Sini Sini Aja Harga Asik Sampai 400-500 Baru Segini Bantu Saya Dari Kehidupan Keluarga Bisa Meliayai Bisa Beli Susu Sama Anak Kalau Dari Harga Dari Tanaan Saya Sendiri Waktu Kemarin Laku Jual Bisa Bernyanyi Doraemon Sama Balonco Pancasila Itu Alhamdulillah Lumayan Sampai Tembus Harga 6 Dengan Warna Vist Tanpa Tempat Disini Juga Ada Kendala Salah Satu Para Bleding Sama Deterna Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Perlu Belajar Dimana Mana Sampai Menemukan Perlu Vitamin Juga Kalau Cuma Lubuhan Biasa Biasa Aja Mungkin Tidak Ada Salah Satu Rahasia Dari Saya Tetap Pake Probiotik Dari Probiotik Itu Saya Menghasilkan Bisa Menghasilkan Mungkin Telurnya Kedulu Ya Dulu Cuma Dua Tiga Sekarang Alhamdulillah Sudah Sampai Empat Sampai Enam Produksinya Lancar Empat Bertelur Sampai Enam Bertelur Alhamdulillah Bisa Menetas Semua Bisa Membuat Produksi Saya Lebih Maju Penghasilannya Lebih Baik Kalau Buat Teman Teman Monggo Belajar Bertenak Palat Dengan Alhamdulillah Saya Menjanjikan Kedepannya Karena Masih Jarang Di Indonesia Ternak Palat Ini Dibandingkan Burung-burung Lainnya Belum Menjamur Di kalangan Masyarakat Disini Keasikan Ternak Palat Teman-teman Di Palat Terus Bertahan Walaupun Dengan Pandemik Ini Harapannya Lebih Maju Jangan Putus Asa Sabar Yang Intinya Bersabar Kalau Ternak Palat Sabar Pasti Bisa Sukses Maju Terus Peternak Palat Terus 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 Terus